Intro Terima kasih pemirsa Anda masih tetap setia bersama kami dalam Sang Kandidat Bersama Membangun Jember Baik Gus, jika di segmen tadi kita sudah berbicara mengenai banyak sektor di Kabupaten Jember Kali ini kita lanjutkan di sektor wisata, bagaimana? Ya, seperti yang saya singgung tadi di awal, sektor wisata ini kita kembangkan harus berpijak kepada dua hal Yang pertama itu ada inovasi, kemudian yang kedua kearifan lokal Artinya apa? Inovasi penting tapi tidak boleh menabrak rambu-rambu lokal wisdom Kearifan lokal yang ada di Jember, mulai dari budayanya, jagarnya, kemudian kultur yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat Terkait dengan wisata, ini banyak yang bisa kita kembangkan, kita ambil contoh ada eduwisata, wisata pendidikan Kita pahami bersama bahwa di Jember ini banyak pesantren-pesantren tua, banyak pesantren-pesantren Kemudian pesarian atau makam, para tokoh-tokoh nasional ada tokoh yang dimakamkan di Jember dan memang asli Petra Jember Almarhum, Al-Mawfurullah, Kehaji Ahmad Siddiq, mantan roh Islam, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kemudian ada makam Kehaji Muhyid Musadi Artinya itu bisa dikembangkan sebagai prospek wisata religi Jadi setiap ada wisatawan yang datang di Jember, ada rute yang disiapkan oleh dinas pariwisata Dengan melibatkan masyarakat yang memang concern di sektor pariwisata Misalkan perhotelan, restoran, jasa transportasi, UMKM, itu bisa diarahkan ke sana Ini yang pertama, wisata religi atau eduwisata Kemudian yang kedua ada agrowisata Kita punya perkebunan teh, kita punya perkebunan kopi, kita punya perkebunan kakao Dan apa namanya, semuanya itu tidak hanya berorientasi kepada agrobisnis dan agroindustri saja Tapi ini juga bisa dikembangkan menjadi agrowisata Seperti ada di Botani misalkan Selain itu menjadi tempat rekreasi dan hiburan masyarakat di kala liburan atau pada masa waktu senggang Tapi itu juga bisa dikembangkan menjadi lahan penelitian, pengembangan inovasi di sektor pertanian Jadi dua hal itu saja, jika ini betul-betul dikemas, di packing secara menarik Dengan keterlibatan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat Khususnya yang bergerak di sektor pariwisata Insya Allah itu sudah akan memberikan efek Jadi lompatan yang sangat jauh bagi Jember daripada tahun-tahun sebelumnya Jadi yang pertama ada wisata religi, yang kedua ada agrowisata Itu saja dikembangkan dengan pendekatan pertama inovasi Artinya semuanya sudah berbasis digital Ada aplikasi, ada suatu one stop service yang masyarakat ketika mau ke Jember Saya mau pergi kemana, saya mau makan apa, hotel yang terdekat di mana Itu sudah bisa dikemas banyak ke anak-anak muda kita Masyarakat Jember, anak-anak muda Jember yang memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang digital Itu bisa diberdayakan oleh pemerintah daerah Kemudian yang kedua wisata religi tadi Jadi ada roadmap yang jelas terkait dengan pariwisata yang ini terintegrasi Ketika wisatawan turun di bandara, ada jasa transportasinya mau kemana Nah pemerintah daerah harus bikin rulenya Misalkan ingin belanja oleh-oleh Bisa diarahkan ke sentra kerajinan yang ada di desa Tutul, kecamatan Balung misalkan Dia ingin beli kopi misalkan Untuk dijadikan sampel atau bahkan untuk diekspor Bisa dibawa ke desa Sidomulyo yang ada di kecamatan Langsung dikemas menjadi paket-paket Betul, ada pengaturan, ada kehadiran pemerintah di sana Untuk mengatur packing yang menarik bagi para wisatawan yang hadir di Jember Mungkin itu Ya unggulannya tidak jauh dari sektor pendidikan Dan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertanakan Melihat perihal tersebut sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Gus Hossin tadi Apakah wisata di Jember sudah mengarah ke lokal wisdom itu tadi? Ya dengan sangat berat hati ya Suka atau tidak suka harus kita sadari bahwa Tidak ada suatu hal yang menonjol Yang patut kita banggakan terkait sektor pariwisata Ada satu hal yang sedikit mengganjal Setiap kali saya keluar kota Atau setiap kali saya itu landing di Bandara Notohadinegoro Selalu pramugari itu menyampaikan Selamat datang di Jember, Kota Festival Coba kita runut Festival pariwisata di Jember selama satu tahun berapa kali? Satu kali Dan itu jangan salah Itu bukan sektor pemerintah yang menggerakkan Tapi itu sektor swasta Tidak ada treatment secara maksimal dari pemerintah Untuk menjadikan pariwisata di sektor festival Atau pagelaran budaya ini mendunia Ya kita bisa cross check itu Apakah pantas? Apakah layak? Satu festival selama 360 hari hanya satu kali Dan itu disematkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai kota festival Sementara Banyuwangi saja tidak mengklaim dirinya sebagai kota festival Padahal festivalnya ada puluhan setiap tahun Jadi menurut saya ini suatu hal yang paradok Apakah ini sangking kita tidak ada sesuatu yang untuk dijual Akhirnya yang tidak layak pun dijadikan layak Mohon maaf bukan berarti festival itu tidak layak Tapi untuk dikemas menjadi satu branding sebagai kota festival Itu menurut saya tidak sesuai dengan kondisi yang ada Yang lebih layak sepatutnya Jember itu Ya Jember the city of Santri Semangatnya itu oleh Jember sebagai kota Santri Karena secara demografis, secara geografis mendukung terhadap tagline itu Bukan festival yang hanya satu tahun sekali Apalagi yang festival terakhir Mempertontonkan suatu hal yang tidak layak bagi kita Masyarakat muslim tentunya mengumbar aurot Kemudian ada percampuran laki-laki perempuan Ada masyarakat transgender juga Ya mungkin saya merasa pemerintah harus lebih Apa namanya harus lebih concern lah mengawal itu Agar tidak jadi pro kontra di masyarakat Baik kita sudah berbicara banyak sektor tadi ya Gus ya Dari mulai pendidikan, infrastruktur hingga wisata Nah ini kita berbicara mengenai pusat dari sektor-sektor tersebut Yaitu mengenai perizinan atau administrasi yang ada di Kabupaten Jember Ini bagaimana? Mungkin Gus Kosin sendiri memiliki pengalaman pribadi mengenai hal tersebut Ya seperti yang saya singgung tadi di depan Bahwa kepuasan publik itu akan selalu linier Dengan bagaimana standar pelayanan di satu daerah Apakah itu? Kalau di undang-undang pelayanan publik itu standar pelayanan itu kan ada tiga Ada pembagian jenis pelayanan Ada pelayanan administrasi pendudukan seperti KTP, KK, kemudian bukun ikan dan lain-lain Terus kemudian yang kedua ada jasa Yaitu apa namanya terkait dengan perizinan dan lain-lain Kemudian ada jasa, kemudian ada barang Seperti pelelangan, kemudian penunjukan langsung yang melibatkan kontraktor-kontraktor yang ada Yaitu yang saya sampaikan Ombudsman lembaga yang memiliki otoritas untuk menilai kinerja pelayanan di satu daerah Nah kita sendiri ada di rapor kuning Bahkan hampir mendekati poinnya itu di rapor merah Karena poin merah itu dari 0 sampai 50 Dan kuning itu 50 sampai 80 Dan hijau itu 80 sampai 100 Nah jumlah ada di peringkat Ada dalam kategori kuning Yaitu poinnya 54 Artinya 4 poin lagi kita ada di kategori merah Nah yang dinilai itu dari beberapa dinas Contohnya dinas-dinas yang langsung berhubungan dengan layanan publik Seperti dinas pendudukan pencatatan civil Kemudian dinas perdagangan, dinas sosial yang lain Ya kita ketahui di era kepemimpinan saat ini Sudah ada dua kepala dinas yang ditangkap Yang pertama justru yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik Yaitu dinas pendudukan dan pencatatan sipil Nah ini juga sambung dengan reformasi birokrasi Jadi ditangkapnya ASN yang notabene itu adalah pimpinan di dinas Atau kepala dinas di dinas pendudukan dan pencatatan sipil Itu tidak dijadikan trigger untuk melakukan reformasi birokrasi Padahal di standar pelayanan publik itu ada keterbukaan Nah ini juga sesuai dengan penilaian terkait dengan keterbukaan publik yang ada di Jember Grade-nya kita itu di bawah Bondowoso dan di bawah Banyuwangi Artinya apa yang ditutupi? Ya APBD, kemudian anggaran, kemudian aturan polusi yang ada di daerah Kenapa harus ditutupi? Kan kita butuh partisipasi masyarakat Ada wartawan, ada LSM, ada lembaga-lembaga NGO yang lain Yang butuh peran sertanya untuk memberikan sumbangsi ide-ide pemikiran terhadap pembangunan Jember ke depan Tapi ketika ruang-ruang itu sudah ditutup Ya ini kan sudah melanggar terhadap prinsip dasar standar pelayanan publik Maka jangan heran jika investor dan masyarakat sedikit acu-ta'acu Sedikit apatis terhadap pelayanan publik yang ada di Jember Dari berbagai sektor ya Gus ya Dari sektor pendidikan, pertanian hingga wisata Menurut Gus Hosin pribadi Apa yang menjadi atau yang pantas menjadi sektor unggulan di Kabupaten Jember? Ya sektor unggulannya ada dua Yang pertama itu adalah wisata yang berbasis pada pendidikan Kemudian yang kedua adalah wisata yang berbasis pada pertanian Kalau sektor unggulan utama pasti masyarakat kita itu mayoritas adalah petani Petani ini dalam makna yang luas adalah peternak Ya di sektor peternakan, di sektor perkebunan, di sektor pertanian, di sektor perikanan Jadi petani dalam makna yang luas Ini populasi di masyarakat kita cukup banyak Jadi politik anggaran kita harus bermuara kepada Di mana masyarakat itu memiliki domain yang lebih besar Yaitu di sektor pertanian Sektor pertanian tetap unggulannya Sektor pertanian dengan treatment kearifan lokal dan pariwisata Baikku, sangat luar biasa sekali Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara berikut Kami akan segera kembali bersama Anda Tetap di segmen Sang Kandidat Bersama Membangun Jember Kami akan segera kembali bersama Anda 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 Terima kasih telah menonton!